Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada servisan printer Canon seri G1000 dan tutorial ini berlaku untuk seri G yang lainnya bahkan printer Canon Epson yang lainnya ini ada dari pelanggan katanya enggak bisa narik kertas ya enggak usah panik enggak usah panik semoga video ini bisa membantu oke kita coba ya hidupin printernya terus kita perintah buat nge-print nah kertasnya luset nah hancur seperti ini nah nah hancur tapi kadang juga enggak bisa kertasnya masuk enggak bisa oke ini kertas lurus semua ya kecuali kalau kertas dari awal ujungnya sudah bingkok nah itu akan terjadi seperti ini tapi ini kertasnya lurus semua ya posisi kertas bagus seluruh semua tidak ada yang bingkok dan ujungnya hancur ya sobek hancur tidak bisa kadang tidak bisa narik kertas oke sekarang matikan printernya ya jangan dibuat nge-print nggak usah maksa matikan printernya lihat di belakang ini ya kalau enggak kelihatan dibuka aja ini covernya kalau enggak kelihatan ya kalau terhalang enggak kelihatan dibuka aja ya dibuka seandainya ini menghalangi dibuka nah biasanya kasus seperti itu ya karena kemasukan sesuatu dilihat di dalam jalur kertas masuk itu ada sesuatu yang masuk benda asing yang masuk di situ apa enggak itu yang menghalangi printer kertas masuk ke dalam printer sehingga printer enggak bisa sehingga kertas enggak bisa masuk kalau printer enggak bisa menarik kertas nah ini kemasukan sesuatu kita ambil nah ini penyebabnya biangkeroknya ini nah penyebabnya karena tali ini tali apa ini ya ini masuk ke dalam printer nah ini yang menghalangi printer enggak bisa narik kertas biasanya juga terjadi kemasukan benda kecil dilihat aja kalau enggak kelihatan dilihat dari depan dilihat dari perban dicongkel ini dilihat pakai senter pelan-pelan nyongkelnya jangan kasar-kasar kalau kasar-kasar ini bisa patah saya contohkan pakai printer seri IP ini nyongkelnya ini ya ini ini jangan kasar-kasar ini jangan kasar-kasar ditarik ke atas dikit aja pakai senter lewat sini atau langsung sini ada benda asing yang masuk ke sini enggak nah satu-satu dilihat kalau ada benda asing dikeluarkan ya pelan-pelan jangan kasar-kasar kalau kasar-kasar nanti kuncian ini bisa patah oke setelah kita ambil ini ya yang masuk tadi masuk ke dalam jalur kertas atau tempat masuknya kertas kita ambil apakah printer sudah bisa narik kertas dengan baik apa masih bermasalah tidak bisa narik kertas kita coba jangan kasar-kasar kita perintah buat print sudah bisa kita lihat ujungnya sobek enggak sudah ujungnya enggak hancur enggak sobek ya kita buat print beberapa kali sudah bisa ya jadi masalahnya karena kemasukan benda asin ini ya kemasukan ini bisa juga kemasukan kemasukan benda yang lainnya biasanya itu terjadi karena kita meletakkan sesuatu disini meletakkan disini ketika kita membuka ini tanpa sadar membuka ini ini masuk benda ini masuk kesini kalau rokok sih enggak bisa masuk kalau benda kecil dimasukkan kesini bisa masuk ya bisa masuk kesini makanya kalau enggak dipakai printer sebaiknya di tutup aman kalau ditutup ya kalau dipakai baru dibuka kalau mau enggak dipakai ditutup biar tidak kemasukan sesuatu ya itu saja tutorial kali semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati